Intro Pemirsa, pengadilan agama Jakarta Barat menggelar sidang di Sente atau sidang pemeriksaan setempat di kediaman Faisal yang terletak di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Agenda ini merupakan lanjutan dari sidang perebutan hak perwalian Putra Smatawaya Mendiang Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah sebelum memasuki tahap sidang perkara penetapan putusan. Dalam sidang ini dihadiri sejumlah hakim yang diikuti oleh pihak penggugat dan tergugat. Seperti apakah kondisi suasana sidang di Sente yang dilaksanakan pada Jumat kemarin? Pemirsa, pengadilan agama Jakarta Barat Sedangkan di Sente oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Agenda hari ini adalah Majelis Hakim melihat gala secara langsung, secara netral gala di taruh di tengah, biar gala main, dan dilihat juga fasilitas dari kamar tidur gala, tempat mainnya, buku bacaannya, ada ikrok, ada segala macam. Dan kamar mandinya seperti itu. Ini untuk melihat gala, sehat secara jasman dan rohani apa tidak, gitu aja. Tadi cuma sekitar setengah jam di dalam. Kita nggak bisa menilai, itu kan buat Majelis Hakim ya, yang menentukan itu layak atau tidak. Tapi emang ada kamar tidurnya, ada tempat mainnya, segala macam. Hari ini sidang pemeriksaan setempat ya, hari ini tanggal 25 Maret 2022 adalah sidang pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat ini dilakukan oleh Majelis Hakim beserta jajarannya, tadi Panitra dan beberapa staff kesini. Pemeriksaan setempat dilakukan di rumah Haji Faisal, di jalan ini, jalan AA. Jadinya tadi sudah dibuka di Pengadilan Agama Jakarta Barat, kemudian dilanjutkan di sini. Dan inti sari dari yang disampaikan oleh Majelis Hakim, tadi adalah melihat kondisi biskologis daripada anak, melihat interaksi anak terhadap orang lain, melihat kamar daripada gala sky, melihat tempat tidur, melihat kamar mandi, melihat buku-buku pendidikan, melihat tempat permainan, dan melihat dia interaksi pada hari ini. Saya sampai persidangan hari ini, saya cukup nega. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya Bang ini ya. Tidak ada gendala, kita tinggal lagi menunggu keputusan, kesimpulan. Dan keputusannya sekitar tanggal 13 April. Optimis ya Pak Yis? Optimis saya dan bismillah. Mudah-mudahan dengan rahmat Tuhan semua tidak ada gendala. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus, rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.